Segera Anda perintahkan kepada Kapolri untuk mengusut kembali siapa saja yang dulu melakukan proses penyelidikan dan penyelidikan. Siapa jaksa pembaca berkasnya? Dalam hal ini adalah Kapolri wajib meminta maaf. Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia wajib untuk meminta maaf. Kepada siapa? Salam Pancasila dan salam penegakan hukum ini ada kiriman dari Cahya Dimas Novarian. Ini diambil dari Instagramnya kabarmahasiswa.id Ini ada berita yang cukup menarik yang dialami oleh seorang manusia Indonesia yang berasal dari suku Papua di Dunga namanya Mispo Gwijange. Ini kejadian tahun 2018 yang bersangkutan dituduh termasuk di dalam orang-orang yang melakukan pembunuhan terhadap 17 pegawai istakakarya yang terjadi 2018 di Papua. Kemudian dia ditangkap tahun 2019 disidangkan di Jakarta pusat dan dibebaskan oleh hakim pada 2020. Tetapi berdasarkan fakta yang coba ditelusuri oleh rumah Pancasila di dalam beberapa berita nasional, termasuk melihat pada keterangan yang dikirimkan kepada kami, diketahui bahwa yang bersangkutan kemungkinan besar mengalami beberapa perlakuan tidak pantas ketika diproses di dalam proses prajudikasi. Sehingga setelah dibebaskan yang bersangkutan sering sakit, mengalami cacat, dan kemudian meninggal dunia pada tahun 2021. Ini masalah yang serius, karena yang bersangkutan ini tidak bisa berbahasa Indonesia secara baik. Pada saat yang bersangkutan ini dituduh melakukan pembunuhan dan diperiksa oleh kepolisian negara Republik Indonesia di Papua sana, yang bersangkutan tidak didampingi oleh pengacara. Dan secara sengaja perkaranya tidak diselesaikan di Papua dengan alasan katanya untuk menjaga keamanan, justru dikirim dan disidangkan di Jakarta. Dan hakim tetap memberikan putusan bebas, karena yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pada saat kejadian, justru dia bersama keluarganya berada di wilayah lain. Karena di dalam masa pengungsian dari sebuah tragedi yang terjadi di Papua. Yang jadi masalah lagi adalah mengenai umur daripada anak ini, itu tidak diketahui, karena tidak ada data-datanya. Hanya dengan sebuah deskripsi, dia disimpulkan berumur 20 tahun sehingga disidangkan melalui persidangan orang dewasa. Padahal berdasarkan fakta yang disampaikan oleh saksi-saksi yang bersangkutan ini masih anak-anak, atau berumur 15 tahun. Ini masalah serius di Indonesia, di mana terlihat dengan jelas bahwa banyak sekali proses prajudikasi, penyelidikan dan penyidikan, itu yang dilakukan dengan memanipulasi alat bukti dan barang bukti. Sekarang dalam kasus Brigadir J, itu terbuka, ditelanjangi semua. Maka tugas Kapolri ini untuk melakukan pembenahan terhadap semua proses prajudikasi, penyelidikan dan penyidikan, sehingga tidak ada alat bukti yang disembunyikan, tidak ada barang bukti yang disembunyikan. Semuanya dihadirkan secara benar, sehingga jangan lagi ada orang-orang yang tidak melakukan kejahatan, dituduh melakukan kejahatan. Apalagi ini dituduh melakukan pembunuhan berencana 340-338. Untung, hakim mampu untuk menggali perkaranya secara benar dan membebaskan dia. Sayangnya, dia meninggal. Tanggung jawab negara sekarang di mana? Tolong, komisi 3 DPR itu kerjanya apa? Segera Anda perintahkan kepada Kapolri untuk mengusut kembali, siapa saja yang dulu melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Siapa jaksa pembaca berkasnya? Dalam hal ini adalah Kapolri wajib meminta maaf. Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia wajib untuk meminta maaf. Kepada siapa? Kepada keluarga korban dan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga ke depan tidak ada lagi kejadian seperti ini. Siapa yang harus memerintahkan hal tersebut? Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kenapa nanti keluarga mereka akan kemudian melawan daripada pemerintah negara Republik Indonesia? Karena mereka merasa ada keluarganya yang diperlakukan secara sewenang-wenang oleh hukum Indonesia yang basisnya Pancasila. Tolong para pemimpin negeri ini, Pak Presiden, Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung, buka mata kalian, buka telinga kalian, buka hati kalian, dengarkanlah apa yang telah terjadi di Papua ini dan tolong datang kepada keluarganya minta maaf. Sekaligus membuka kasus ini secara terang-benerang, siapa saja hukum yang terlibat dalam perkara ini harus diberikan sanksi. Baik kode etik, kalau ada pidananya diberikan sanksi secara pidana. Itulah pesan yang ingin disampaikan oleh rumah Pancasila. Salam Pancasila dan salam pendegakan.